Hai teman-teman semuanya udah pada tahu belum kalau video yang seperti ini hanya ngerekam hujan aja 10 sampai 20 detik itu bisa laku terjual 23 USD Wow keren banget kan dan nanti hasil dari penjualan video tersebut itu bisa kita withdraw ke saldo Paypal nah ini adalah bukti penarikan yang sudah dilakukan sebesar 174,53 USD dari menjual video pendek atau foto yang kita upload di website ini dan disini kita nggak perlu peralatan yang mahal kita nggak perlu kamera DSLR atau kamera mirrorless cukup dengan menggunakan HP aja dan settingnya bisa kita optimalkan kalau yang punya 4K ya bisa ke 4K jadi disini buat teman-teman yang memiliki foto-foto unik atau video-video unik bisa dicoba untuk di upload ke website ini siapa tahu bisa laku mahal ya dan disini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menghasilkan uang dari website ini meskipun kalian tidak merekam video sendiri kita ambil video orang tapi tetap bisa menghasilkan uang nah gimana caranya silahkan teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai jangan di skip agar tidak kehilangan informasi penting yang akan saya sampaikan di video ini selamat datang di channel Dani Desain di channel ini kita akan berbagi informasi seputar cara menghasilkan uang secara online baik dari aplikasi penghasil uang, website penghasil uang, ide bisnis, atau ide konten youtube dengan penghasilan yang besar dengan cara yang mudah dan simple serta metode yang masuk akal hasilnya juga realistis hampir tidak dibutuhkan pengalaman dan juga tanpa investment atau tanpa modal dan buat teman-teman disini yang pengen mendapatkan informasi lainnya seputar cara menghasilkan uang secara online bisa klik dulu tombol subscribe-nya nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan lebih banyak lagi yang terbantu dengan tutorial-tutorial yang ada di channel ini seputar cara menghasilkan uang secara online oke teman-teman langsung aja kita bahas ya website yang akan kita review kali ini beserta dengan tips dan triknya namanya adalah Ponds5 nah website ini teman-teman kalian bisa cek aja sendiri di Trustpilot ratingnya bagus 4,7 bintang dari 5 karena memang website ini itu sering banget dikunjungi dan juga banyak banget orang-orang yang membeli gambar video dan apapun itu di website ini dan saya cek di scheme advisor juga ratingnya bagus ya nah untuk kalian yang pengen langsung ke website-nya bisa masuk ke google ya dan ketikan Ponds5 dan nanti kalian akan langsung diarahkan ke halaman website-nya nah tampilan website-nya itu kayak gini di website ini kita itu bisa menjual segala sesuatu yang berhubungan dengan produk digital misalnya seperti foto, video, editing, dan sebagainya animasi juga ya itu bisa kita jual di sini dan banyak yang laku, banyak yang sukses orang Indonesia juga banyak yang freelance itu menggunakan website ini ya teman-teman dan kita cukup modal HP aja sekarang HP semuanya itu memiliki fitur perekaman yang bagus ya asalkan setting cahayanya cukup itu gambarnya bisa berkualitas nah di sini saya akan kasih contoh ya untuk video-video yang bisa kita upload dengan cara yang mudah ngambil videonya juga agak terlalu sulit ya dan orang awam pun bisa menghasilkan uang dari website ini nah ini adalah beberapa produk atau file yang bisa kita upload di website ini di situ ada video, ada musik, ada foto, ada editing after effect, ada sound effect, dan juga ada 3D animasi dan di sini tidak hanya foto-foto yang bagus ya yang di upload atau video yang bagus bahkan video yang aneh-aneh juga banyak ya jadi kalian yang memiliki stok foto atau video bisa dicoba di upload di website ini nah sebagai contoh di sini saya akan kasih tau kalian contoh video ya misalnya ada video jadul kalian di sini punya video jadul nah video jadul hitam putih kayak gini aja itu laku terjual 69 USD jadi kalian yang pinter editing bisa menggunakan ilustrasi video saat ini kemudian kita bisa men-settingnya ke black and white dan di situ bisa laku terjual mahal nah kemudian yang paling sederhana ya teman-teman kita itu bisa merekam fenomena alam nah merekam fenomena alam seperti ini misalnya hujan kita rekam di situ kita bisa menjualnya mahal ya mulai dari yang 10 USD ada 24 USD ada 50 USD bahkan ada yang lebih dari itu jadi kalian gak perlu khawatir tidak laku di sini karena kalian memiliki royalti ya di sini dijamin ada royaltinya nah untuk video-video yang rekaman seperti ini teman-teman di sini kita itu sebenarnya bisa ngambil yang gratisan kemudian kita bisa mereuploadnya ya nanti saya akan memberikan tipsnya namun di sini saya menyarankan kalian meskipun bisa mereupload tetap menggunakan video original kalian nah misalnya kalian di rumahnya bisa merekam atau ada kesempatan merekam video kayak gini silahkan direkam aja ya karena itu bisa laku terjual 10 USD bahkan lebih nah di sini ada yang harganya 23 USD ya teman-teman jadi cukup merekam kayak gini aja siapa tahu ada yang butuh dengan kondisional atau angle yang cocok dengan video kalian di situ pasti laku pasti terjual namun terkadang ada juga user yang nakal ya teman-teman nah nakalnya itu gimana nakalnya itu dia mereupload video yang sudah ada ke website Pons5 nah video-video itu diambil dari website ini nama websitenya adalah Pixabee nah sebagai contoh di sini saya akan kasih contoh ya kita bisa ngetikkan rain di website ini kemudian nanti akan muncul banyak banget video tentang rain atau tentang hujan nah ada yang nakal itu ngambil video dari sini kemudian diberi sedikit sentuhan ya di edit sedikit demi sedikit kemudian setelah itu di upload di Pons5 tadi nah sebagai contoh di sini ya teman-teman kita misalnya klik video yang ini ya di website Pixabee nah di sini kita bisa melihat di situ ada Pixabee lisensinya ya lisensinya itu video ini bisa digunakan untuk apa aja sih nah di situ bisa kita lihat kemudian untuk video-video yang lainnya untuk kita melihat ya size-nya seperti apa kemudian data lengkapnya di situ teman-teman bisa scroll aja ke bawah nanti kita akan melihat tampilan kayak gini nah di situ ada tipe medianya apa lengkap ya kemudian ukurannya berapa nah di situ bisa kita cek nah untuk lisensinya sebagai contoh saya akan ngambil video ini kemudian kita bisa klik di bagian Pixabee lisensi ya lisensi disitu setelah kita klik kita akan nanti diarahkan ke halaman seperti ini nah di bagian ini teman-teman tinggal kita klik aja lisensi ya di Pixabee itu ada FAQ kemudian di bawahnya ada lisensi nah nanti akan muncul simplified Pixabee license nah di bagian ini kita itu bisa melihat apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan nah disitu kalian bisa membacanya sendiri karena website Pixabee ini 100% gratis kita bisa menggunakannya di dalam kondisi apapun ya baik itu komersial maupun non-komersial nah sekarang kita cek di bagian apa aja yang dibolehkan kita itu diperbolehkan apa aja menggunakan video-video dari website ini oke langsung aja di bagian yang paling atas nah disini ada keterangan ya teman-teman all content ya semua konten di website ini sebagai contoh eksempel misalnya ada image ada video ada musik yang ada di Pixabee ini can be used for free for commercial and non-comersial jadi bisa kita gunakan untuk diuangkan atau tidak dan itu tidak hanya berlaku untuk digital aja tapi print dan juga digital itu juga bisa kita gunakan bisa kita uangkan jadi 100% no copyright ya jadi kita bisa gunakan nah kemudian apa aja yang tidak dibolehkan nah disini yang tidak dibolehkan adalah ketika kita itu menjual apapun yang ada disini atau menggandakan atau dijadikan CD kemudian kita jual itu yang tidak dibolehkan nah disini kita juga diizinkan untuk memberikan kontribusi kepada artisnya ya jadi kalau misalnya kita ingin berterima kasih ya kita bisa memberikan tip kepada si pengambil video itu tadi jadi tidak ada masalah ya kita menggunakan video ini baik itu komersial, non-komersial, mau di print, mau di apapun ya selain digital itu juga tidak masalah nah sebagai contoh disini ada juga pengguna yang nakal ya disini ada yang mengambil video dari sini nah caranya itu seperti ini kita itu mendownload videonya nah kalau untuk kita gunakan sebagai editing dan kita upload ulang gunakan yang paling tinggi ya yang paling besar resolusinya disini saya akan kasih contoh aja ya dan akan mendownload yang ukurannya kecil nah ini sudah saya download ya teman-teman videonya seperti ini ini aslinya nah kalau kita ingin mereuploadnya ya video yang ada disini kalau kita misalnya ingin mereupload kita upload di Pond5 itu jangan langsung di upload kayak gini akan tetapi kita edit dulu silakan kalian bisa mengeditnya di video editing kalian misalnya ini adalah video aslinya yang tadi ya nah kita akan mencoba meng-colorize kita ganti tune-nya misalnya yang tadinya siang ya kita ganti malam nah kita atur intensitasnya seperti ini kemudian bayangannya juga kita atur shadow-nya kita atur warna biru, merah, green-nya kita atur intinya ini seolah-olah menjadi video yang baru nah ini adalah beberapa kenakalan yang dilakukan biasanya kalau mereka itu lagi males gak pengen ngambil video sendiri kemudian di crop ya jadi video itu di crop ya teman-teman agar tidak terlihat aslinya itu seperti apa atau terkadang di flip ya dibaliknya seperti itu nah jika sudah selesai seperti ini itu kita export nah setelah kita export dengan durasi yang juga sama atau bisa diperpendek nah perbandingannya seperti ini yang sebelah kiri itu adalah video asli kemudian yang sebelah kanan itu adalah hasil editing yang barusan sudah terlihat perbedaannya dengan jelas kemudian kita itu bisa menguploadnya di website Pond5 itu tadi dan kita bisa mengumpulkan pundi-pundi uang pundi-pundi Paypal ya dan ini juga websitenya juga terbukti membayar 100% gratis dan kita bisa menggunakan HP dan juga kamera-kamera digital lainnya dan saya sangat merekomendasikan kalian tidak menggunakan re-upload meskipun terkadang itu bisa jadi kalian bisa menggunakan cara ini kalau misalnya ingin belajar terlebih dahulu oke teman-teman demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat sekian dari saya terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati